Hello, welcome to my channel. So, it's Raven. Hari ini gue bakalan ngomongin masalah OnlyFans lagi. Nah, karena kemana tiba-tiba rane banget beritanya di Twitter dan di mana-mana. Karena ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa OnlyFans bakal nge-ban konten-konten pornografi. Gue sempet ragu juga sebenarnya. Sempet bingung, ya beneran gak sih bakalan dilakuin gitu. Masalahnya kan pengasalan utama OnlyFans tuh yang paling gede tuh dari konten-konten yang kalian tau sendiri lah ya. Yang cecing-cecing, yang new deity gitu. Dan gue juga sebenarnya sempet begitu konten, cuman gue kan awalnya iseng-iseng doang ya. Tapi cuman ternyata lumayan duitnya gitu. Kemarin juga beberapa temen yang mempunyai OnlyFans tuh sempet langsung bingung. Aduh, gimana nih? Kalau misalnya bener rantai kejadian, terus mikir kalau misalnya pindah ke Just4Fans. Aduh, Just4Fans sebenarnya kurang-kurang asik sih ya menurut aku. Karena mereka ngambil potongannya tuh 30% dari yang kita hasilin. Kemudian, yang paling bikin gue males adalah situsnya tuh lalat sebenarnya. Apalagi kalau misalnya udah upload video, upload foto itu lumayan lalat banget upload speednya. Masih disuruh ya, kalmat ya. Bodo amat lah ya. Dari tadi gue tungguin gitu. Terus, tadi pagi tiba-tiba gue dapet konfirmasi email dari OnlyFans. Yang ternyata bener mereka bakalan nge-ban OnlyFans. Eh nge-ban OnlyFans lagi nge-ban konten-konten pornografik. Cuman yang gue bingung adalah gini. Mereka bilang bakalan nge-ban konten pornografik gitu. Like sexual content conduct. That's still allowing for us to upload nudity. Inside, whether that is a video or photos. Jadi, kita masih boleh upload foto konten-konten nude gitu ya. Konten-konten naked. Cuman, yang gue liat lagi penjabaran aturannya tuh makin gak jelas. Makin aneh masalahnya. Karena gini ya. Lu boleh upload konten nudity. Entah itu foto atau video. Tapi gak boleh yang tentang soalnya menunjukkan kegiatan oral. Kegiatan anal. Atau misalnya kegiatan ngewek gitu ya. Terus gak boleh yang kegiatan misalnya masturbasi, ngotok, atau apalah gitu. Gak boleh. Jadi, intinya itu kita harus upload video konten nudity yang kayak gimana gitu. Foto doang. Atau misalnya kalau misalnya yang video-video ngapain gitu yang nudity joget-joget gak jelas. Nah, itu yang bikin gue bingung. Cuman gak tau lah ya. Nanti bakalan diubah lagi atau gimana. Atau misalnya ada penjabaran peraturan baru gimana. Cuman rata-rata sekarang orang-orang ada berencana untuk pindah ke Just for Fans. Cuman orang-orang masih mikir lagi. Cuman ada banyak alternatif sih ya. Kalau misalnya selain OnlyFans. Walaupun sekarang sebenarnya paling aman dan paling enak tuh OnlyFans untuk saat ini. Karena user interface-nya paling gampang. Terus proses withdrawal money-nya, proses pembayarannya juga paling gampang. Yang pake kartu debit udah bisa buat join OnlyFans. Sedangkan yang lain biasanya itu harus pake credit card. Alternatif lainnya itu ada Just for Fans. Gue udah ada Just for Fans sebenarnya. Cuman gue gak terlalu fokus disitu. Dan gue bernyadar udah ada penghasilan juga dari situ. Cuman gue belum atur bagian bankingnya. Makanya duitnya juga belum bisa gue ambil kan. Kalau di Just for Fans, kalau gak salah kita pake cryptocurrency. Misalnya pake bitcoin. Cuman gue gak ngerti masalah bitcoin. Terus bisa juga pake tax zone. Kemudian ada For My Fans. For My Fans juga baru bikin. Cuman belum verifikasi. Jadi tunggu dulu. Kemudian ada apa lagi ya. Top for Fans. Gue baru banget tadi ada liat. Salah satu konten kreator yang dari Thailand tuh. Dia ngashore tentang Top for Fans. Sebenernya yang gue liat sih kebanyakan disitu emang orang Thailand juga. Cuman aku liat mirip-mirip sama OnlyFans sih sebenernya. Dan kayaknya perpaduan antara OnlyFans dan Just for Fans. Kemudian aku liat tadi lumayan ringan juga aplikasinya. Mungkin Keremis baru. Entahlah kalau kedepannya kayak gimana. Terus apa lagi ya. Paling yang lain. Float for Free mungkin kalau gak salah. Cuman kalau gak salah Float for Free itu buat live streaming. Ini deh kalau. Gak salah ya gue lupa. Soalnya dulu sempet kayak saingan sama ChatterBet gitu. ChatterBet kan gue dulu punya. Cuman udah gak aktif. Gue masih ada akunya. Cuman udah gak aktif lagi. Kalau ChatterBet kan mostly buat live streaming. Jadi entah itu live buat naked atau apa. Cuman mostly naked sih ya ChatterBet. Entah naked solo atau masturbasi. Atau misalnya mau ngewe gitu. Biasanya di ChatterBet yang paling rame. Kalau disitu dapet dunia kita dari tips. Jadi kalian live. Kemudian tunggu tips. Atau misalnya kalau misalnya kan live biasa. Kemudian kalau tipsnya sudah tercapai. Misalnya tips 500 dollar gitu ya. Atau 500 coin. Nanti bisa diubah ke dollar. Baru kalian nunjukin segalanya gitu. Jadi orang bisa request sekalian. Kalau di ChatterBet. Atau flood for free. Cuman gue gak terlalu suka sih. Malas sebenarnya kalau live streaming. Karena kadang harus sampai baru jam-jam kan. Jadi kadang. Tapi bisa sih sebenarnya di ChatterBet juga kita upload. Konten kayak video dan lain-lain. Kemudian orang bayar buat belinya. Cuman kemarin aku kayak gitu. Agak ribet sebenarnya kalau di ChatterBet. Paling gampang emang OnlyFans. Cuman nanti lagi. Mulai tanggal 1 Oktober kan. Peraturannya mulai berlaku tuh di OnlyFans. Jadi ke tanggal 1 Oktober. Konten-konten nudity. Pro grafi di OnlyFans mungkin bakalan dihapus. Dan bakalan dihapus. Serantak katanya tanggal 1 Desember. Cuman entahlah ya. Uh gelap banget. Ini udah sore banget sih. Dan mendung makanya keliatan gelap banget. Disini ada yang kulit gue juga lagi gelap-gelap banget. Keluar kemana-mana sih. Aduh gue bikin video lama banget. Cuman udah 5 menit. Ternyata gue ngomong gak jelas. Anyway itu aja ya. Yang pengen gue share gitu. Jadi masalah OnlyFans. Buat yang masih bingung. Kalau misalnya buat konten kreator. Yang bingung dari OnlyFans. Aduh. Gimana ya. Mau pindah kemana. Kalian bisa pindah ke Just for Fans. Walaupun potongan yang lebih gede. Daripada OnlyFans. Dan lebih agak ribet buat withdrawal-nya. Kalian bisa pindah ke situ. Karena tadi barusan aku coba Just for Fans. Lumayan lancar. Katanya mereka barusan pindah server. Makanya jauh lebih bagus. Bedanya kemarin-kemarin tuh. Susah banget ngaksesnya. Error mulu. Crush mulu. Tadi mulai coba akses Just for Fans. Lumayan lancar. Terus Just for Fans. Kemudian Flirt for Free. Kalau misalnya. Kemudian ada Top for Fans. Kalian bisa coba juga. Entahlah. Kalau misalnya ada pengganti lainnya. Jadi itu aja. Thank you so much for watching. Yang mau subscribe ke aku. Nanti pindah ke Just for Fans aja ya. Atau mungkin gue bakalan fokus ke Telegram juga. Sekarang gak bisa terlalu fokus ke Telegram. Karena handphone yang satu lagi rusak. Jadi gak bisa. Jadi maaf banget yang di Telegram. Udah mau selesai sih di service handphone-nya. Jadi bakalan balik ke Telegram lagi juga sih. Soalnya banyak yang gak terlalu. Gak punya akun OnlyFans. Gak punya akun Just for Fans. Pengennya katanya pake Telegram aja. Soalnya lebih gampang. Aduh gue ngomong mula. Udah itu aja lah ya. Thank you so much for watching. See you next time on my next video. See ya.